Nah hari ini kita akan mendengar langsung dari yang punya mashrum, apa namanya Pak saya lupa pokoknya yang berdari. Mashrum, mashrum. Apa Pak, sorry? Mashrum. Mashrum, mashrum. Jadi itu adalah rumah jamur kalau bahasa Indonesia. Betul ya Pak ya? Iya benar Bu. Nah ini adalah, beliau adalah Bapak Widya Putra. Ya tempatnya adalah di Bandung. Jadi hari ini kita nggak usah formal-formal ya Bapak Ibu, tapi setidaknya Bapak Ibu bisa menyerap ilmu yang akan nanti disyaringkan oleh Bapak Widya Putra. Tanpa berlama-lama lagi, saya berikan waktunya untuk Pak Widya. Silahkan Pak Widya, time is yours. Oke, terima kasih Ibu Liani. Oke, selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi. Jadi sebenarnya mungkin kita sama-sama belajar lah ya di sini, bukan berarti saya yang lebih tahu gitu, nanti mungkin kita juga akan banyak lebih diskusi, tanya jawab, siapa tahu. Saya juga masih proses ya, baru di bidang ya food ini juga baru 4 tahun gitu, jadi 4 sampai 5 tahun. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang lebih senior lagi, yang lebih lama nanti juga bisa bantu jawab kalau memang ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab ya. Oke, saya siap. Sudah kelihatan, Bu Liani? Sudah. Sudah Pak, sudah. Oke, jadi ini memang hari ini itu topik yang mungkin banyak juga teorinya, tapi mudah-mudahan ada yang bisa diaplikasikan ya. Oke, jadi topiknya pengembangan produk pangan baru ya. Oke. Berbicara mengenai pengembangan produk, kita berbicara mengenai inovasi gitu ya. Apa sih inovasi itu sebenarnya? Inovasi itu kalau secara teori gitu ya, proses mewujudkan ide dan penemuan menjadi barang yang memiliki added value. Makanya kalau seringkali kan, zaman sekarang gitu ya, kita berbisnis, banyak yang bilang gimana sih kita mau sukses gitu. Nah, seringkali sebenarnya inovasi ini jadi salah satu kunci. Ketika kita jualan misal pempek gitu ya, apa sih yang membedakan pempek kita dengan pempek yang ada di pasaran gitu. Bisa jadi dari rasanya, kalau biasanya orang isinya telur atau isinya papaya yang dicaca gitu ya. Nah, kita misal pakai keju mojarela gitu. Ini itu salah satunya aja. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya jajanan-jajanan tradisional yang kalau itu di proof atau terbukti di masyarakat itu sebenarnya bagus atau penerimannya bagus, tinggal kita gimana kreasiinnya gitu. Salah satunya juga mungkin martabak gitu ya. Nah, gimana? Kalau dari dulu martabak ya isi kacang, coklat, keju gitu. Nah, ketika Markobar ada, punyanya anak Pak Jokowi, dia buat kreasi dalam satu martabak ada enam rasa. Nah, di situ juga kan menjadi hal yang baru gitu. Sempat booming juga kan beberapa tahun yang lalu mengenai produk ini. Jadi, memang pada prinsipnya kita berbisnis itu apa sih edit value yang bisa kita berikan kepada konsumen. Dan sebaiknya memang yang dibutuhkan gitu ya. Karena kadang kita pikir ini satu hal yang baru, tapi ternyata bagi masyarakat Indonesia misal, ya ini terlalu enak atau nggak enak dan sebagainya itu juga jadi gagal gitu inovasinya. Nah, kalau kita berbicara mengenai inovasi tadi, saya bilang itu faktor-faktor yang menjadi kiriukan sukses gitu kan. Nah, gimana perusahaan bisa memperoleh pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitas gitu. Jadi, kalau kita lihat, bahkan perusahaan-perusahaan besar itu, mereka juga terus berinovasi. Contohnya indomie misalnya, kalau dari dulu kan, dari saya kecil, kaldu ayam, rasa kaldu ayam, kemudian ayam bawang, itu udah biasa gitu. Sekarang kan mereka sampai terakhir ada rasa citato lah, ada rasa rendang, dan sebagainya. Nah, bahkan perusahaan sebesar itu aja terus mengeluarkan varian-varian baru. Karena tujuannya apa? Biar customer itu nggak bosan gitu dengan produk yang existing. Nah, yang kedua itu, pesan inovatif itu biasanya mencapai pertumbuhan yang lebih kuat. Lebih sukses daripada yang tidak berinovasi. Karena zaman sekarang, kecepatan perubahan itu, apalagi teknologi, itu sangat besar. Kita lihat bagaimana Nokia misalnya, mereka sudah merasa bahwa market pasarnya sangat besar gitu ya. Penjualannya sangat tinggi di tahun 2000-an itu ya. Tapi mereka telat berinovasi, ternyata kompetitor jauh lebih cepat inovasinya dan sesuai kebutuhan masyarakat. Makanya mereka ketinggalan dan nggak sekarang kan kita bisa lihat susah banget cari handphone merek Nokia ya. Sudah langkah lah. Nah, yang ini poin ketiga juga seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi harus konsisten gitu. Nah, apa sih kalau berbicara kesuksesan, pasti ada kegagalan. Itu seperti koin bermata dua ya. Jadi dari segi kegagalan, apa yang menyebabkan produk ini gagal? Yang pertama, kurangnya perencanaan. Nah, kurangnya perencanaan ini, misal seperti ya kita buru-buru untuk keluarin produk baru tanpa ada untuk strategi untuk pemasarannya, strategi untuk gimana mengkomunikasikannya ke market gitu. Yang kedua, kita menganalisa market yang kurang tepat. Jadi kadang yang kita pikir kayaknya ini cocok nih untuk anak-anak, tapi ternyata nggak cocok seperti itu. Atau menurut kita harganya worth it lah gitu ya. Tapi ternyata bagi masyarakat ini terlalu mahal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua memang kurangnya manajemen, kurangnya SDM untuk proses baru-baru. Kadang kita sebagai UMKM, kita bisa buat formulasi satu produk gitu. Tapi ketika mau di-scale up, ketika pesanan udah banyak, kita kewalahan dan nggak ada orang yang kompeten untuk men-scale up ini. Nah, kemudian kurang modal ya mungkin semuanya juga kadang kita mengalaminya ya. Nggak memiliki semangat entrepreneur. Jadi memang lagi-lagi kalau kita sebagai UMKM, sebagai seorang entrepreneur, ya semangat tidak mudah menyerah itu harus menjadi satu value hidup gitu. Bahwa ya akan ada kesuksesan setelahnya gitu. Nah, kemudian kalau kurangnya konsep produk, memiliki market market. Nah, ini satu contoh. Kuas place of fruit. Bapak-Ibu, di sini ada yang tahu produk ini sebelumnya? Belum. Oh, belum ya? Oke. Jadi... Tahun 2004 mungkin ya Pak Iti ya? Benar-benar Pak Jonathan. Saya ingat itu di kampus. Gagal tapi ya? Iya, gagal Pak. Sekelas brand Aqua. Aqua siapa yang nggak tahu ya? Kita semua kayak bahkan air mineral aja kita langsung bilangnya Aqua gitu. Padahal itu satu brand gitu ya. Nah, mereka ya benar di tahun 2004 kalau nggak salah mengeluarkan satu produk, splash of fruit. Jadi mereka melakukan inovasi. Jadi air mineral yang ada rasanya gitu. Nah, ternyata dianggap ini satu inovasi baru yang mungkin diminati oleh masyarakat Indonesia. Ternyata penerimannya sangat jelek gitu ya. Orang merasa ini bawa air-air yang dikasih perisa doang gitu di persepsi masyarakat. Jadi nggak lama setelah launching dicobain, ya gagal produknya. Makanya kita kebanyakan nggak tahu gitu. Sekelas brand Aqua pernah mengeluarkan produk splash of fruit ini gitu. Jadi sebenarnya kegagalan itu nggak hanya mungkin terjadi di UMKM, tapi perusahaan besar aja bisa ada kegagalan dalam pengembangan produk gitu. Tapi yang penting kan gimana pembelajarannya ya. Dari sini mereka pasti mengevaluasi apa yang ini. Makanya dikuatkannya di produk-produk sentral mereka gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai produk ya, itu dari mana sih sebenarnya sumber konsepnya gitu ya. Yang pertama itu kita riset pasar. Jadi memang sesimpel misal kita mau usaha bakmi gitu ya. Kita lihat dulu di sekitar kita, di radius misal daerah kita gitu ya. Kalau saya tinggal di Cimahi kebetulan. Ada nggak sih yang jual bakmi enak gitu. Kalau nggak ada, ya berarti itu ada satu potensi kita. Kalau pun ada, misal dia bakminya bakmi Jakarta. Ya kita misal bakmi siantar gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat lagi. Gimana? Gimana Bu? Tadi ada yang komen. Oke, saya lanjut ya. Jadi, ya tadi riset pasar, misal kita lihat daerah kita sekeliling seperti apa. Kemudian yang kedua, kita lihat juga mayoritas, kita nggak bisa pungkir ya. Dari segi suku, agama, dan ras juga kita perlu perhatikan gitu. Nggak mungkin kita menjual produk non-halal di lingkungan kita banyak mayoritas umat muslimnya gitu. Itu nggak tepat jadinya seperti itu. Nah, kedua itu adalah trend class consumer. Trends konsumen di sini memang agak tinggi ya. Kadang ketika Bapak Ibu pernah perhatikan es kepal Milo gitu ya, sempat booming, ternyata dalam tiga bulan habis gitu. Nah, ada juga tipe-tipe memang pengusaha yang ngambil trend. Kayak teman saya cerita, ya dia memang punya beberapa usaha ya, usaha makanan gitu. Tapi pas es kepal Milo booming, itu dia yaudah segera buat outlet, bukan outlet ya, mungkin kayak gerobak kecil gitu untuk jual itu. Dan omsetnya itu bisa sebulan 10 juta gitu, kalau nggak salah, pada saat itu gitu. Jadi, ya tapi habis itu kan tiga bulan, kurang lebih tiga bulanan mati ya gitu. Nah, tapi poinnya adalah kadang ada yang memang dia udah ada usaha lain, dia mau ambil momen aja, dan nothing tulus gitu. Kebetulan ada momennya, yaudah keuntungan. Seperti itu. Nah, ya tapi kalau kita bicara bisnis yang sustain, yang kayak gini biasanya, jarang orang, kalau sebagai pebisnis yang melihat long term, mereka nggak mau ngerjain yang kayak gini, yang trendnya hanya sesaat gitu. Makanya trend di sini agak tricky juga. Bapak, Ibu harus, ya memang kita harus banyak amati, banyak lihat juga gitu. Karena misal, tadi kalau es kepal Milo seperti itu, short-shot life-nya rendah, ada juga yang cukup lama. Kita pikir boba itu mungkin chat time gitu ya, teh susu gitu ya. Kayak sempat booming juga kan beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang juga existing gitu ya. Bahwa sebelum pandemi, saya lihat, ya orang ngantri chat time itu juga masih banyak gitu. Padahal, dia kan awalnya buka udah beberapa tahun lalu. Jadi, di sini lah kita harus jeli, melihat apakah ini yang short term atau yang long term. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, David, panggang gitu ya. Mungkin Bapak, Ibu di sini ya, semuanya rata-rata punya produk ya. Ya, dari situlah misal, kita harus juga sering, secara berkala lah. Secara berkala, kalau kita udah, misal katakan tiga bulan sekali, kita lihat lagi customer mana sih yang pembeliannya banyak gitu. Nah, ini yang kami lakukan juga di Mas Home Meatless Kingdom. Kebetulan kita ada Tokopedia dan Shopee gitu. Kita lihat nih, yang belanjaannya misal di atas 100 ribu, atau yang banyak itemnya, yang belanjaannya di atas 200 ribu. Nah, itu kita ajak untuk deep interview. Atau kita kasih form, kalau orangnya sibuk gitu ya. Nah, isinya apa sih? Isinya kita menanyakan feedback produk kita seperti apa, apa harapan mereka ke depan gitu. Kemudian, apa yang bisa kita perbaiki, kalau memang ada yang kurang gitu. Atau memang kalau udah bagus ya, berarti next time tinggal kita gimana maintainnya. Misal kalau ada promo, kemudian kalau ada produk baru, kita bisa infokan ke orang tersebut gitu. Jadi, menurut saya feedback pelanggan ini justru sangat penting ya Bapak-Ibu. Kita coba sebagai, ya kita sama-sama UMKM ya, kita rutinkan, misal tiga bulan sekali, kita lihat lagi list customer kita yang sudah belanja, siapa sih potensial-potensial customer yang belanja di kita itu cukup sering, kemudian yang kuantitinya juga banyak gitu. Jadi, kita tanyakan feedback ke dia gitu, karena dia yang, karena secara ini ya, banyak yang bilang, sebenarnya mending kita maintain customer lama dibandingkan cari terus customer baru. karena cost-nya itu bisa jauh lebih tinggi, kita mencari customer baru. Seperti itu. Nah, kemudian, platform baru di industri. Ya, ini misal terkait dengan penggunaan senyawa apa gitu, atau bahan baku apa yang nggak boleh gitu. Di situ kita jadi harus mutar otak ya, misal kita yang tadinya pakai bahan baku ini, misal sudah di stop impornya, atau misal ternyata diketahui berbahaya kalau digunakan dalam jumlah yang banyak gitu. Berarti kita harus cari alternatifnya. Nah, kemudian teknologi baru. Nah, di sini ya pastinya misal produk misal kita kayak produk kami ya, produk frozen gitu, frozen food. Kami lagi pertimbangkan juga penggunaan ritot gitu, sterilisasi. Jadi, memang agar nggak kendala frozen food ini kan pengiriman ya. Kalau kita di daerah Pulau Jawa aja ya masih bisa tercover gitu ya. Tapi kalau permasalahannya udah keluar pulau, Sumatera, Kalimantan, itu kadang banyak customer kami yang terkendala gitu. Nggak jadi beli karena kita juga nggak bisa menjamin bahwa ini datang barangnya nantinya masih bagus atau gimana gitu. Jadi, makanya kita lagi mengkaji ada teknologi ritot atau sterilisasi. Kalau Bapak Ibu tahu, kadang ada rendang sekarang yang bisa aman disimpan di suhu ruang gitu ya. Nah, biasanya mereka pakai teknologi sterilisasi seperti itu. Kemudian, profil target penggunaan. Jadi, memang kita sebagai apapun bisnisnya ya, fokus kita memang utamanya adalah pelanggan gitu. Makanya kita mau sasar yang mana nih gitu kan. Misal kayak saya dengar house gitu ya, brand house, minuman gitu. Mereka sasarnya customer kelas C katanya. Menengah ke bawah, makanya ketika mereka menyasarnya menengah ke bawah, mereka sesuaikan produk-produk yang harganya murah gitu. Kalau yang tadinya satu gelas minuman itu bisa 20-30 ribu, mereka tawarinnya di bawah 10 ribu gitu. Dan pengembangan produk berikutnya, ya mereka akan sesuaikan dengan harga di kisaran 10, maksimal 15 ribu. Seperti itu. Nah, kemudian penggantian produk di akhir siklus hidupnya. Jadi, pada akhirnya nanti saya akan tunjukin bahwa setiap produk ada siklusnya juga. Nah, berbicara mengenai jenis-jenis pengembangan baru ya. Ini ada beberapa jenis. Ada line extension, ada bentuk dan ukuran baru, reposisi, kemasan baru, reformulasi, produk inovasi, dan produk kreatif. Nah, line extension itu seperti apa sih? Line extension itu seperti menambah varian dari produk yang sudah ada. Kalau ini pasti menurut saya UMKM sering buat. Jadi, misal kita jual makaroni, misal makaroni pedas, ada makaroni balado, atau main di level seperti itu ya. Kemudian waktu kembangannya juga singkat. Memang kalau masalah rasa kan, kita nggak terlalu harus sampai ganti barang, ganti teknologi yang kita pakai atau mesin yang kita pakai. Kemudian juga bahan major, bahan yang relatif kecil di strategi marketing, penyimpanan, dan teknik handling. Ini misalnya salah satu periode kami. Kita ada produk original, barbecue, jagung bakar, sama pedas. Jadi, ini istilah kalau teoritisnya adalah line extension. Kemudian reposisi. Ini produk existingnya itu menjamah pasar yang baru dan tidak dikenal. Kemudian memiliki kegunaan atau aplikasi baru. Jadi, mungkin memerlukan perubahan merek dan promosi pemasaran. Jadi, ini contohnya green sand. Nah, green sand kalau Bapak-Ibu tahu, pernah kan ada produk yang alkohol, istilahnya itu adalah sandy, sandy drink. Jadi, produk yang alkoholnya itu di bawah 1%. Nah, sekalipun di bawah 1%, ternyata penerimaan masyarakat Indonesia itu kalau minuman ada alkoholnya ya bisa dibilang haram. Nah, makanya ketika itu dia ubah menjadi green sand minuman berkarbonasi. Tapi yang memiliki rasa-rasa. Misal rasa leci, rasa lemon. Inilah contoh reposisi. Kemudian, bentuk dan ukuran. Jadi, bentuk dan ukuran ini mempunyai efek yang besar terhadap R&D dan manufaktur juga. Karena kalau kita lihat, kayak gini kan, ada permen milo yang cube. Kemudian ada minuman yang biasa kita mungkin lihat di pasaran. Nah, itu kan beda mesin ya untuk membuat produk seperti ini. Makanya perlu peralatan baru dan waktu pengembangannya juga cukup lama. Jadi, biasanya di UMKM agak jarang nih yang ubah ini. Paling kalau ukuran ya dari misal kita 100 gram, jadi kita buat kemasan kecil agar lebih affordable gitu. Sesimpel itu. Tapi kalau yang disruptif kayak gini, benar-benar dari produk bermain jadi minuman ya jarang banget menurut saya. Kemudian reformulasi. Jadi, reformulasi di sini, kita menggantikan bahan baku yang sudah tidak bisa disupply lagi. Misal, ya seperti saya bilang karena terkait aturan pemerintah atau ternyata barang itu tidak susah masuknya ke Indonesia. Jadi, kita coba cari alternatif lain. Tujuannya juga reformulasi kita mengurangi biaya. Kadang kita coba cari alternatif yang rasanya masih mirip, tapi bisa menekan cost gitu. Kemudian juga ingredien baru yang dapat diimprove karakteristiknya gitu ya. Dan kalau reformulasi ini biayanya nggak gitu mahal, tapi juga waktu dan waktu pengembangannya relatif singkat gitu. Dan bisa saja memang terkait dengan reposisi produk gitu ya. Nah, ini contohnya perlu jamur kami. Jadi, memang dari awal kami launching di 2019 itu sudah ada beberapa perubahan formulasi gitu. Karena kita juga ingin improve rasanya biar lebih baik lagi. Kemudian juga gimana cari alternatif bahan baku yang lebih mudah didapat gitu. Jadi, kayak gini juga menurut saya UMKM juga pasti sering melakukannya. Kita pasti ada evaluasi. Kemudian kemasan baru. Nah, kemasan baru di sini misal jadi lebih, tujuannya apa sih? Jadi lebih nyaman dan praktis misalnya. Kayak kita lihat frisium flag. Awalnya susu kental manis kan kalengan ya. Kemudian mereka keluarin yang saset. Nah, saset. Kemudian terakhir yang pouch gitu. Yang bisa lebih banyak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua juga tujuannya lebih tahan lama. Jadi, kalau kami dulu produk keripiknya itu kan sebelum full print seperti ini, kita dulu beli kemasan aluminium foil, belakangnya aluminium foil, depannya itu transparan, tinggal kami stikerin. Tapi itu kan ternyata nggak gitu tahan lama ya. Karena ada sinar matahari kena gitu. Kemudian lebih mudah rusak lah gitu kemasannya. Makanya kita buat kemasan yang full print sekarang. Kemudian misal microwave packaging. Kalau di luar negeri gitu, zaman sekarang orang serba instan gitu ya. Jual-jual di minimarket, supermarket itu. Banyak tuh produk-produk yang misal nasi goreng, mie goreng gitu ya. Yang sudah jadi tinggal di microwave seperti itu. Nah, kemudian kalau cirinya itu ya kemasan baru ini juga butuh riset ya. Cukup komprehensif. Kemudian juga butuh mesin yang baru. Setelah kita tahu jenis-jenis dari inovasi produk atau pengembangan produk baru, seperti apa sih sebenarnya tahapannya? Tahapannya yang pertama itu adalah pengumpulan pendapat. Pengumpulan pendapat ini bisa dari satu day. Yang terpenting memang dari calon customer kita ya. Calon customer atau customer yang existing gitu. Nah, sebisa mungkin memang kalau keluarga atau teman itu bisa jadi third opinion aja. Jangan justru jadi yang utama. Karena kadang teman atau keluarga itu bias ya. Bisa bias kasih pendapat ke kita. Takut kadang kita punya produk makanan atau minuman ya. Ketika sebenarnya kurang enak gitu ya. Dia karena segan menjaga perasaan gitu. Jadi, mereka bisa aja ya nggak enak mengungkapinnya gitu. Jadi, dia bilang ya enak-enak aja ini gitu. Mending yang nggak kita kenal atau ya memang customer existing kita yang lama, dia akan lebih aneh sih kasih pendapat gitu. Itu yang pertama. Dari pendapat ini terkumpul, kemudian kita saring gitu. Yang mana yang mungkin kan tadi kalau saya bilang kita survey customer, misal 20 orang, 15-nya bilang kita harus rasa makanan kita terlalu asin. Berarti kita harus kurangi gitu. Jangan sampai kita satu bilang asin, satu lagi bilang sudah oke. Ada yang bilang hambar. Terus jadi bingung kita kan karena hanya sampling misal 3 orang atau 5 orang. Jadi, kita memang butuh lebih banyak data gitu. Agar kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini valid atau nggak gitu ya. pendapat dari calon customer kita atau customer existing kita. Yang mana sih yang memang untuk kemajuan atau improvement dari produk kita. Seperti itu. Nah, yang ketiga, visibility analysis. Simpelnya ya, kalau di perusahaan besar kan mereka pasti ada hitungan dan sebagainya gitu ya. Kalau di kita berarti kita dari misal makanannya katakan keasinan gitu. Kita buat versi yang diturunin keasinannya misal 5%, 10%, atau 15%. Nah, di situ kita bisa buat dulu gitu. Kita formulasiin kira-kira gimana seperti itu. Kemudian itu gabunglah ke yang keempat ya. Udah yang keempat sih. Jadi, kalau yang ketiga ini memang biasanya UMKM biasanya di skip sih karena terlalu kompleks untuk kita yang UMKM ini. Kemudian kita langsung masuk dari ide udah tersaring, kita coba buat, baru kita testing lagi gitu. Kita kirim sampel, katakan ada sampel A, B, C dengan tingkat keasinan yang udah dikurangi 5%, 10%, 15%. Kita lihat lagi, gimana feedbacknya seperti itu. Jadi memang gak bisa dipungkiri, ya kadang kita harus keluarin modal di awal dulu, tapi gunanya apa? Jangan sampai kita udah terburu-buru keluarin, atau gak melakukan step seperti ini, kita udah launching ke pasaran, justru penerimaannya yang gak bagus gitu. Jadi kita rugi lebih besar dibandingkan dengan kita melakukan pengujian seperti ini. Nah, yang terakhir kalau udah lulus pengujian atau testing, berarti siap untuk komersialisasi. Nah, dari tahap yang saya bilang tadi, itu kan kalau kita lihat di daur hidup produk, itu kita baru bicara di tahap pengembangan. Di tahap pengembangan ini, kemudian mulai komersialisasi, ada 5 tahap berikutnya, ada pengenalan. Pengenalan berarti kadang kita mulai promosi di grup, mulai promosi di sosmed kita, kita sampaikan bahwa misal produk bawang goreng kita digorengnya pakai minyak olive oil, misalnya, jadi lebih sehat. Jadi perlu ada informasi ke customer yang memang mereka tahu dan aware akan produk ini. Nah, di tahap inilah istilah kita itu inovator atau early doctor itu duluan. Karena kan produk baru gak semua orang mau. Jadi mungkin sesimpel kalau kita di UMKM, teman-teman kita, mungkin keluarga kita dulu yang coba. Teman-teman kita lah yang beli. Dari teman, kalau memang enak, dia akan referensi, dia akan posting, kita bisa minta tolong juga. Kalau memang enak, boleh gak diposting, minta tolong posting di medsos kamu. Jadi di situ akan menjadi ada pertumbuhan di sana. Karena kalau kita berharap hanya lingkungan pertemanan kita sebesar apa sih, pasti ada batasnya. Pada akhirnya kita harus menjangkau market yang lebih luas, sekalipun kita gak kenal orangnya, itu harapannya mereka mau coba produk kita, mau membeli produk kita. Nah, di fase ini pertumbuhan yaitulah membuktikan bahwa kalau kita bisa tumbuh, penjualan kita semakin naik, berarti proven nih di market gitu. Bahwa produk ini ternyata banyak peminat. Nah, tapi pada, pasti pada akhirnya ada masanya ya, jadi ada fase istilah pematangan gitu. Misal kayak Kripik Maichi dulu ya, sempat booming kan, Bapak Ibu kalau pernah dengar, itu pas saya kuliah ya, 2010 mungkin, mungkin 2010 atau 2009 gitu ya. Nah, pada akhirnya kan ada fase di mana udah gak jadi omongan lagi gitu, orang gak sampai ngantri-ngantri lagi, tapi kan produknya sampai sekarang juga masih existing gitu. Jadi, ada masa dia pematangan, kemudian kejenuhan, kemudian mulai turun, sampai belum tentu turunnya itu, sampai titik terakhir gitu, sampai gak ada. Tapi bisa jadi dia turun, mencapai titik tertentu yang memang, ya seperti inilah permintaan masyarakat gitu. Jadi, disitulah ketika turun, stagnan gitu ya, kita harus memikirkan ide baru lagi gitu. Ide baru dari misal kita keluarin varian rasa baru, kemudian kita bisa juga strategi marketing baru, misal kita endorse ke siapa gitu, agar kebentuk loop, loop ini lagi, grafik pertumbuhan lagi. Misal, sudah menurun, tapi karena kita ada strategi marketing, atau apa gitu ya, kayak misal beer brand gitu ya, sudah stagnan, misal sudah penurunan, stagnan, tiba-tiba ada info, apa, orang berebutan beer brand, naik lagi dia. Tapi, kan dia nanti akan mencapai titik tertentu lagi, seperti itu. Atau, kita buat yang tadi, varian baru, kemasan baru, atau memang benar-benar produk yang baru gitu. Jadi, biarkan yang sudah existing itu, tetap menghasilkan stress yang sesuai, yang memang sudah dia capai titik jenuhnya, tapi kita siapkan produk lain untuk backup, tambahin omset kita gitu. Nah, kalau berbicara mengenai inovasi, lepas mengenai sensory. Sensory itu apa sih? Jadi, itu misal kayak kesukaan customer terhadap produk kita. Misal, sebenarnya sensory itu kayak berkaitan dengan indera kita ya, dari mata, telinga, tangan, indera peraba gitu ya, rasa sama bau. Nah, ini, misal dari produk ya, makanya kan, kita lihat di Instagram itu, foto produk harus begitu bagus gitu ya, clear, kemudian menggiurkan gitu, karena dari foto aja, kadang orang jadi minat untuk beli gitu. Nah, itu bagian yang memang disajikan gitu ya. Kalau yang bagian punya kemasan, ya kita tampilkan dari kemasannya seperti apa, tulisannya, warna gitu. Nah, kemudian, penduk penyajiannya, tadi saya sudah sampaikan juga. Kemudian, ada tadi, itu persepsi sensory, kemudian ada persepsi warna, misal, warna itu merah, lebih pleasant gitu ya, lebih membahagiakan gitu. Ada red dan orange, lebih terkesan, lebih manis, paling manis, kemudian yellow, lebih asam gitu, paling asam, white, itu terkesan, lebih sehat. seperti ini. Nah, persepsi informasi label juga. Kita label, nutrition fact gitu, kita ada persepsi di customer itu, kualitasnya lebih bagus. Seperti itu. Dan, bagi sebagian orang, misal, yang memang memperhatikan pola dietnya gitu ya, itu nutrition fact menjadi satu, satu hal penting gitu, ketika produk gak bisa kasih tau, kandungan nutrisinya, karbohidrat, atau kalorinya, ya mereka bisa jadi gak jadi beli. Seperti itu. Nah, kemudian persepsi tekstur kemasan, ada, gimana kita buat kemasan yang, eye caching, yang memang bisa, kelihatan orang, jadi pengen beli gitu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, kalau kita membahas tentang pengembangan produk baru ya, jadi, kita akan lebih banyak mungkin di sesi tanya-jawab, tapi sebelumnya, saya akan kasih lihat video dulu ya. Oke. Sudah kelihatan Bu Liani? Sudah, sudah Pak. Oke. The innovation is not just limited to new stuff, to new categories, to new products. Innovation is also part of what has kept Coca-Cola the best, not just the best beverage brand in the world, but one of the best consumer brands in the world. Every generation of managers has found the way to keep Coca-Cola relevant in terms of innovating. and we too see the opportunity to innovate on Coca-Cola. Innovations on reformulations, innovations on functional benefits, premiumization, personalization, price pack architecture. video ini menunjukkan bahwa perusahaan sekelas global company, sekelas Coca-Cola aja, terus berinovasi ya. Ini, misal tadi, reformulasi gitu, yang awalnya produknya itu kan, kayak Coca-Cola, ada sugar tinggi gitu. sekarang kan ada dia produk Gero Sugar juga, kemudian dia tertunjukin kalau funksional benefit, apa sih benefit kalau meminum produk-produk dia gitu. Premiumization membuat kemasannya ada yang kemasan premium seperti itu. Jadi, banyak sih inovasi yang mereka lakukan gitu kan. There's a lot of innovation on Coke. and that is paying dividends. Nah ini, contohnya ya, jadi, kayak saya bilang, reformulasi itu Gero Sugar, kemudian ternyata ada Coca-Cola with coffee, ada Coca-Cola with fiber, ada yang original, tapi kemasannya seperti ini gitu. Ada, kemudian, mereka pakai campaign, digital campaign mengenai Chinese New Year, freestyle technology, kemudian entry pack PET gitu, sama ini, ada yang minikan. kemudian, kemudian, kemudian. The retail sales growth of Coca-Cola has been accelerating over the last few years and has gone up from 2% in 2016 to 6% retail value growth in 2018. So, innovation can make Coca-Cola relevant for the current generation and the generations to come and can drive sales growth. kita lihat bagaimana dari inovasi yang mereka lakukan, sales mereka saja menurut saya mungkin sudah ratusan miliar atau triliun ya, tapi mereka bisa grow lagi gitu. Jadi, karena tidak berhenti berinovasi seperti itu. kemudian, video yang lainnya. Satu lagi ya. Diversifikasi pangan atau penganeka ragaman pangan lokal menjadi strategi pemerintah dalam menurunkan konsumsi beras di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2019, konsumsi beras nasional mencapai 111 kg per kapita per tahun. Padahal sumber karbohidrat yang bergizi tidak hanya terdapat pada beras, melainkan singkong, jagung, tentang, dan sagu. Kampanye kenyang tidak harus nasi digulirkan pemerintah untuk menciptakan mindset ketahanan pangan tanpa beras sekaligus mendukung upaya suasembada. Untuk menumbuhkan minat mengkonsumsi pangan lokal, sejumlah pengusaha bahkan mengembangkan produk olahan singkong dan jagung yang berbentuk bulir seperti nasi. saya sekarang berada di salah satu stand yang disini memamerkan produk pengganti beras berupa sego jagung dan sego singkong. Samping saya sudah ada perwakilan dari produk sego jagung yang akan menjelaskan sebenarnya sego jagung dan sego singkong ini produknya kelebihannya dibandingkan beras apa? untuk sego jagung dan sego singkong ini membuat berbeda dari nasi biasa adalah kandungan gula yang ada di beras singkong dan sego jagung. Kenapa demikian kalau di beras nasi itu kandungan glicemiknya tinggi mas sekitar 74 sementara kalau beras jagung dan singkong itu hanya separohnya di kisaran 42 sampai 44 ini yang bermanfaat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin diet ingin menurunkan kadar gulanya ingin melancarkan pencernaannya dan ingin mengalami perubahan yang signifikan tentang kesehatan mereka. Produksi ini kami kantor pabriknya ada di Solo tapi kami juga kemudian bekerjasama dengan para petani dengan para petani yang ada di apa namanya sekitar Solo di Wonogiri Wonosari Klaten Boyolali dan lain-lain untuk mempersiapkan bahan mentahnya baik jagung ataupun singkong yang kemudian apa namanya ini apa namanya kita kita olah kemudian kita jadikan beras ini jadi kita bekerjasama dengan para petani untuk menghasilkan olahan nasi jagung dan singkong ini produksinya dari petani yang unggul-unggul itu. Bahkan sejumlah produk olahan lokal menarik minat hingga ke pasar luar negeri. Di luar negeri kita ada ke Jepang ke Korea itu terutama produk ubi kemudian untuk ke UK ke Inggris kita ada ekspor singkong kripik singkong dan kemudian untuk ke USA juga dan untuk produk singkong kita juga ada akan ke depannya akan masuk ke Jepang juga seperti cemilan nusantara lemet itu juga kita ke depannya akan mengekspor ke Jepang Indonesia merupakan negara agraris yang kaya dengan sumber daya alam mendapatkan pangan lokal non beras bukanlah perkara sulit hanya saja membutuhkan tekat yang kuat untuk mengubah kebiasaan makan tanpa nasi Akbar Prakoso Endang Susilowati TV Tani mengabarkan beberapa contoh yang sudah dilakukan UMKM yang lain juga makanya kalau kita lihat dari itu apa sih edit value yang dari video truck edit value yang mereka kasih misal tadi dari beras jagung itu glycemic acidnya glycemic acidnya itu lebih rendah jadi untuk yang diabetes mungkin punya resiko diabetes atau memiliki penyakit diabetes ini mungkin bisa jadi salah satu ugly kemik index ini bisa menjadi salah satu alternatif jadi lagi-lagi kalau inovasi yang saya bilang tadi bagaimana kita bisa kasih edit value kepada customer kepada pelanggan kita mungkin gitu Liani Bu Liani silahkan kalau ada tanya-tanya terima kasih Pak Widia ini ada satu pertanyaan nih Pak dari dari Buwayan apa bedanya produk inovasi dengan produk kreatif Pak oke ya jadi produk kreatif itu produk yang yang disruptif gitu ya bentar saya kasih lihat ini boleh boleh ditambah Pak ini produk kreatif itu misal produk yang langka yang jarang ditemukan dan produk baru gitu jadi kalau disini memang seperti yang kami kembangkan sebenarnya termasuk produk kreatif ya jadi kayak plant-based meat nah ini contohnya burger tapi daging burger dari tanaman gitu atau ini juga meatless soy rigo gitu ya jadi kayak dagingnya daging-dagingan tapi dari tanaman seperti itu kalau kami kan kembanginnya dari mushroom gitu sih oke gimana Buwayan kalau mau tambah boleh pertanyaannya oh iya boleh Bu iya selama ini iya makasih Pak makasih Bu Liani selama ini kan pemikiran kami pemikiran saya terutama itu kalau udah inovasi serasa tuh sudah kreatif gitu Pak ternyata beda ya artinya oh iya seperti itu ya tapi sebenarnya itu masalah pembahasan aja pembahasan aja si Bu maksudnya gak akan merubah di bisnis kita sebenarnya ini karena kita lebih ke apa kita berlandaskan teori gitu ya jadi menurut saya sih ini masalah pembahasan aja sih kadang inovasi itu kan gak ada yang benar-benar destaptif ada yang incremental gitu ya kalau incremental istilahnya kita amati tiru modifikasi jadi kayak yang tadi misal cilok kita buat varian rasa yang belum pernah ada gitu kita kasih misal keju mozzarella atau isian apa gitu ya nah itu kan incremental barangnya sudah ada di pasaran tapi kita mainkan di varian rasanya gitu atau mainkan di packagingnya ada juga kan yang benar-benar destruptif yang sebelumnya orang taunya tadi daging apa daging beef itu di burger itu kan dari daging sapi nah terus tiba-tiba ada yang dari tanaman dari jamur nabati dari jamur gitu jadi itu kan jadinya istilahnya kreatif gitu oke ngerti gimana ya sudah bu makasih oke thank you ada lagi yang mau ditanyakan dari bapak ibu yang lain kalau yang mau sharing juga boleh loh ya sharing mengenai oh iya gimana ini dia ya masih ingat sama saya enggak yang ngomong kok gak di pinpoint ya gue jadi gak tau yang bu bong ini bu kaknya saya deketin oke masih ingat enggak agak lupa saya ibu ketemu di background itu loh di Jogja waktu kamu masih itu loh masih jualan jamur yang ditanemin itu loh oh oke oke ya ya gimana bu ya ini saya mau nanya ini Widya sudah ada produk ini belum jamur yang dibikin untuk makanan gitu sudah sudah ada mereknya apa gitu kita ada mas home sama meatless kingdom oh mungkin cantik saya minta penawarannya ya karena toko saya saya kan mau toko fortune mau mencoba jual daging yang untuk dari vegetarian iya iya oke oh ibu yang sharing ini ya bu ya berdua sama bu aileen saudara iya bu aileen iya 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 bu maaf udah lama ya iya udah 4 tahun lalu bu 4 tahun lalu 2017 ketemu di backcraft di backcraft itu yang di Jogja ya ingat ingat maju ya sekarang hebat makasih bu makasih saya mau nanya itu aja kalau memang ada jual mungkin saya mau memang saya tujuannya sebetulnya mau jualan expand ke jual frozen food yang vegetarian karena di Semarang cukup jalan cuman karena pandemi hantam terus jadi saya masih belum berani bergerak iya iya baik bu boleh bu nanti bu nomor ibu ada di ibu lieni ya ada oke oke nanti saya hubungi dari sana aja iya makasih bu makasih ya iya sama-sama bu mungkin mbak ini bisa di show yang waktu itu PPT-nya pak produknya apa aja iya iya saya pikir soalnya kan materi gitu ya enggak bapak-bapak sekalian siapa tahu ada inspirasi dari oh iya boleh-boleh boleh ya izin share ya bapak ibu silahkan peserta dapat fee nih numpang dengar sekalian promosi produknya Pak Udian nih iya keren oke ini ibu kalau mau tes nimoni ke saya juga jadi berapa fee-nya sekilas aja ya bu kalau ini yang tadi tadi bu pas kita 2017 di Jogja food startup kita memang bawanya ide mas sumboks jadi ini media tanam jamur bisa nanam jamur sendiri di rumah itu bisa dikonsumsi gitu jamurnya jadi tujuan kita buat produk ini memang mengedukasi anak-anak ya mengedukasi generasi muda itu gimana sih gimana sih mereka bisa grow your own food gitu kemudian yang kedua juga gimana mereka bisa memanfaatin limbah jadi ini kan dari serbuk gergaji ya bapak ibu jadi kita jelaskan bahwa sebenarnya kan serbuk gergaji tadinya itu dibakar dibuang gitu kita ternyata bisa manfaatin seperti itu nah memang surprisingly tadinya tujuannya hanya mengenalkan jamur mengenalkan lingkungan tapi ternyata banyak juga dari customer-customer kami yang punya pengalaman dari segi mengajarkan anaknya kedisiplinan gitu karena ini harus disemprot dua kali sehari gitu kan kemudian gimana anaknya ini kan tumbuhnya dua sampai empat minggu ya bapak ibu jadi kadang anak-anak zaman sekarang kan pengennya seba instan gitu ya nah diajarkan semuanya butuh proses gitu jadi mereka harus rutin kerjain gitu dua sampai empat minggu baru nanti keluar hasilnya nah ketika keluar hasilnya kadang yang lucu beberapa anak gak tega untuk panen gitu bapak ibu karena sayang gitu ya kayak peliharaannya sendiri gitu sampai akhirnya dibiarkan juga pada akhirnya juga apa layu gitu makanya disitu ya kita juga bisa kasih tau bahwa ya pada akhirnya ada proses ada penurunan atau ada ada penuaan gitu ya kemudian ini amur tadi saya udah jelasin ini yang saya bilang awal-awal banget kita pakai stiker tempel stiker mungkin bapak ibu disini juga mengalami ada beberapa yang mengalami ya bahwa memang kita yang paling gampang kan kemasan seperti ini itu adalah kemasan yang mudah dapat di pasaran di toko plastik kemudian kita juga tempel stiker ya cetak stiker gak susah gitu apalagi pas itu juga modal kita gak besar ya jadi start dari modal kecil kemudian kalau semakin rame penjualannya semakin bagus ya kita mulai memberanikan diri cetak kemasan full print seperti itu nah kalau full print kan minimal order biasanya minimal seribu gitu nah dari sini itu kalau bapak ibu perhatikan itu kan ada perubahan nama ya nah disini kami sebenarnya dari sharing kami yang mau kami tunjukkan adalah betapa pentingnya nama brand kita jadi kami pada saat itu sekedar kayak muci apa sih mushroom chips gitu mushroom crispy muci disingkat muci sesimpel itu sebenarnya buatnya kan tapi ternyata setelah kami mulai jualan kurang lebih 6 bulan gitu ada yang kontak kami bahwa ternyata brand ini udah dipakai gitu dia tapi memang bukan MUCHY tapi MUCHY seperti itu nah tapi karena penyebutannya mirip itu kan jadi resikonya tinggi gitu ya bisa bisa ribet lah nanti ke depannya dan memang kebetulan orang yang ini dia bukan pemiliknya sebenarnya dia itu masih ngantri juga untuk nama tersebut gitu tapi karena kita pikir nanti untuk long term gak mending kita ganti nama makanya kita ganti nama masom chips jadi Bapak Ibu kalau memang udah ada brand dan melihat ada potensi di brandnya ini segeralah didaftarkan ke Haki gitu apalagi kalau udah ada surat UMKM dari dinas gitu ya itu akan jauh lebih murah kalau di kami sih 600 ribu ya gak tau kalau di tempat ibu masing-masing gitu kalau gak pakai surat itu itu kalau gak salah 1,8 juta sebagai perbandingan nah kemudian disini Bapak Ibu juga lihat bahwa awalnya kita juga dari kemasan footprint ini kita masih tempel stiker di atasnya jadi tujuannya apa kita cetak seribu dulu kemudian ya berbagai rasa ya tinggal kami tempel stiker kecil gitu kan kita menghemat cost tapi kemudian kalau penjualannya semakin meningkat ya kita sekarang masing-masing masing-masing produk rasa kita sudah cetak masing-masing seribu misal seperti itu jadi semuanya berproses sih Bapak Ibu nah kemudian ini ada kaldu jamur sama ada deneng abon seperti itu ada ada mushroom explorer jadi kenapa kita buat produk ini ternyata kan dari media tanam jamur itu kan kita menyadari bahwa produk yang seperti media tanam jamur itu kan produk experience gitu Bapak Ibu ya yang orang mungkin kesannya unik mau coba habis coba kan jarang lah ada repeat order seperti itu ya bisa dihitung jari lah kalau yang repeat order jadi kita perlu dapat customer yang baru nah tapi poinnya adalah gimana kita menggabung disini kita coba menggabungkan produk yang media tanam jamur yang repeat ordernya rendah kita gabungkan dengan produk makanan misal keripik kaldu jamur gitu harapannya ketika mereka beli satu set ini ya yang diripit nantinya adalah keripik keripiknya kalau mereka merasa enak rasanya atau kaldu jamurnya yang kalau ibunya coba eh ternyata cocok dimasakan mereka gitu nah kita juga kasih game memang untuk dari hulu ke hilir ya menunjukkan mereka bisa nanam jamur jamurnya ternyata bisa diolah seperti ini gitu jadi mereka dapat pemahaman anak-anak dapat pemahaman yang cukup utuh gitu ya dari mulai dari oh ini proses nanam kemudian bisa jadi dimasak dimakan nah ini produk-produk frozen kami ada nugget ada siomai ada dendeng ada sosis ada fish fillet ya seperti itu sih gepuk gitu jadi memang ini semua mushroom dan plant-based kita nggak pakai daging di dalamnya gitu nah kemudian kita ada produk bumbu juga bumbu-bumbu instan tapi yang membedakan adalah kita non-MSG karena kita pakai kaldu jamur yang kita produksi gitu yang terakhir kita ada seaweed gitu ya jadi kita melihat produk fish skin keripik keripik kulit ikan kan cukup booming ya beberapa tahun belakangan tapi bagi orang yang vegetarian mereka nggak bisa nih konsumsi makanan ini gitu jadi kita kasih alternatif ini mirip dengan kulit ikan tapi nggak mengandung hewan seperti itu ya itu mungkin sekilas produk-produk kami ya Bapak Ibu oke ya silahkan balik ke topik ada yang mau dikanyakan lagi boleh sharing juga Bapak Ibu silahkan Pak siapa tadi Santoso Pak Santoso silahkan Pak Santoso ya Pak Widya saya kan ada beli jamur tiram itu yang sudah 2 hari cuman saya ada pikiran seperti sayur tertentu misalnya oyong atau ada sayur tertentu yang nggak boleh lebih dari misalnya jemindu ada jadi mengandung racun kalau masrum ini gimana ya ya kalau ada bisa beracun nggak kalau misalnya walaupun masih segar kelihatannya 2 hari nih saya memasak hari ini takutnya nanti ketiga hari saya nggak ada pengetahuan ini eh ternyata beracun ada nggak kira-kira seperti itu ya prinsipnya sih jamur itu ada yang beracun ada yang nggak beracun tapi justru bernutrisi bagi makanan kita ya Pak Santoso jadi kalau jamur tiram sih udah itu kan konsumsi udah puluhan tahun ya udah terbukti bisa aman dikonsumsi udah banyak riset juga saya dulu skripsinya itu mengenai jamur tiram mengandung lovastatin kalau bapak ibu yang familiar dengan obat kolesterol amvastatin nah ternyata jamur tiram sebenarnya ada kandungan itu gitu senyawa itu nah kalau jamur itu kalau jamur tiram kita bicara itu pengalaman kami sih lima hari maksimal seminggu kalau di kulkas ya masih aman gitu selama terjadi kerusakan itu kalau baunya udah mulai asem Pak baunya asem warnanya udah nggak putih lagi tapi udah mulai kekuning-kuningan nah disitu ya sebaiknya jangan dikonsumsi gitu gitu sih Pak tapi kalau yang yang beracun tadi biasanya memang warnanya itu sangat mencolok ya dan tapi kan tadi kalau saya kasih lihat produk jamur tiram pink kuning itu aman dikonsumsi karena masih satu golongan yang kita nggak sarankan adalah kalau bapak ibu iseng-iseng nanti mungkin setelah pandemi selesai hiking dengan keluarga jalan-jalan di hutan gitu ketemu jamur yang sekalipun mirip jamur tiram atau jamur yang ada di pasaran kita nggak sarankan untuk dipetik kemudian dibawa pulang dimasak gitu nggak kita sarankan ya karena kadang jenis jamur itu ya sangkin banyaknya itu bisa aja ada kemiripan gitu makanya kami sekalipun udah belajar di mikrobiologi mengenai jamur kita juga nggak berani petik di alam gitu ya kemudian dimasak gitu karena banyak memang ada kalau bapak ibu pernah tahu ada istilah di luar negeri itu mushroom hunting jadi mereka biasanya musim gugur gitu ya di Eropa di Amerika mereka ke hutan-hutan untuk ngambil tuh panen travel panen jamur-jamur eksotis di daerah mereka ya cuma banyak case juga yang ternyata salah menilai gitu dan akibatnya bisa fatal bisa sampai kematian gitu oke demikian Pak Satoso mau tanya lagi Pak kalau penyimpanan di frozen boleh nggak baru kita mau olah baru diolah lagi di frozen jamur ini pada prinsipnya sih boleh-boleh aja Pak cuma kadang nggak bisa dipungkiri frozen itu mengubah struktur makanan ya mungkin jadi gimana gitu maksudnya dari segi kualitas sih seharusnya nggak ada masalah cuma dari segi tekstur kadang makanan yang di frozen dikeluarin gitu kan beda dengan yang fresh ketika sudah fresh ketika fresh dimasak gitu pasti ada ada perbedaan di sana sih Pak tapi bukan dalam artian jadi membahayakan nggak seperti itu cuma mungkin dari segi taste aja gitu atau dari tekstur ya kalau di kulkas biasa kita ini beli di pasar belum diganti plastik ini kontaminasi nggak ya kira-kira plastik jamur ini nggak saya ganti ini asli dari pasar kalau itu saya bisa dipindah ke wadah lain ke wadah lain juga lebih baik sih Pak karena kan plastik di pasar kita juga nggak tahu ya gimana dan sebaiknya jangan dicuci juga dalam artian kalau mau disimpan jangan dicuci dulu gitu karena kalau dicuci berarti kan kita tambah kandungan airnya makin cepat membusuk gitu Pak paling dicucinya setelah pada saat mau dimasak jadi saya ada pikiran jamur ini saya mau aplikasi ke Bapau isian Bapau jamur tiram bisa karena cuma kesulitannya pengetahuan tentang jamur ini belum paham takutnya salah salah beracun jadi saya cari tahu dulu pengetahuan ini dan cara simpannya kalau tidak ada masalah baru diaplikasikan ekornya nanti makan beracun saya nggak tahu terjadi masalah tapi prinsipnya sepanjang kami tahu Pak yang kami pelajari itu kalau jamur tiram olahan kami juga mayoritas jamur tiram Pak jadi aman seharusnya aman dengan ciri-ciri yang tadi saya pertimbangkan kalau Bapak mau olah ya sebaiknya beli fresh pada hari itu maksimal ya beli hari ini maksimal besok udah diolah gitu karena jamur tiram apalagi kalau Bapak beli dalam kuantiti besar kan kulkas juga agak muat ya jadi harus taruh di suhu ruang gitu kan suhu ruang tahannya ya maksimal satu hari dua hari dia udah mulai kualitasnya menurun terima kasih terima kasih penjelasannya Pak Widya ada lagi yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu yang lain silahkan Pak Widya iya ibu kalau buat kerupuk yang digoreng tepung itu supaya tahan lama gimana buatnya Pak ya biasanya cuma tahan garingnya dua jam kalau buat kerupuk itu kalau kita keripik gitu ya kalau kita berkaca sama keripik kami itu kita pakai spinner jadi biar minyaknya turun dulu itu yang pertama yang kedua memang dikemas dalam keadaan diisi nitrogen bisa gitu jadi kita beli memang beli alat mesin sealer tapi yang bisa masuk nitrogen seperti itu bu nah itu akan lebih awet pastinya gitu kayak misal Pak Pak Tong yang kerupuk udang itu kan dia bisa tahan lama Pak Pak Tong gitu ya kalau nggak salah itu kan bisa tahan lama berarti kan sebenarnya secara real itu pasti bisa bu tinggal gimana kita ini kalau nggak salah Pak Pak Tong itu kan dia kemasannya gelembung juga ya bu nah itu dia biasanya kami kami sendiri itu isi nitrogen bu jadi bisa tahan sampai 10 bulan oh itu itu nggak susah ya Pak beli nitrogen enggak sih jadi yang pertama memang ibu beli sealer dulu beli sealer yang memang bisa dimasukkan ada ininya bisa nitrogen gitu nah itu kisaran kalau dulu kami beli 7 sampai 8 juta memang nah kemudian beli tabungnya tapi kalau di kita tabungnya itu nanti hanya istilahnya dipinjemin ya bayar dulu sebagai jaminan sekitar 1,5 juta kemudian nanti kalau udah nggak kepake ya tinggal dijual balik gitu nah itu yang nanti kita bisa kemasan kita di seal gitu sekaligus ditembakan nitrogen jadi gelembung seperti itu baik tadi Pak Widya ada menyebut tentang retort sebetulnya saya sendiri sudah menjalankan itu ya mungkin bisa sharing jadi saya saya sudah sekitar 2 tahun yang lalu sudah meminta teman untuk membantu saya retort dan waktu itu cukup berhasil sampai hari ini oh sorry ya nggak sampai 2 tahun ya sekitar 1 tahun setengah lebih jadi produknya masih ada di rumah saya boleh tahu empe-empe oh empe-empe jadi setelah sekarang ini dengan adanya marketplace Shopee Tokopedia saya awalnya kan agak susah ya hanya menggantungkan diri sama teman menggantung produksinya nah jadi memikirkan retort ini memang memang butuh butuh waktu ya masing-masing produk itu beda-beda khusus untuk produk teman saya mungkin dia cukup gampang karena produknya itu adalah rendang sambal-sambalan jadi itu kalau di retort dengan waktu yang lama itu produknya tidak ada kerusakan yang terlihat mata atau signifikan sedangkan pempek itu kalau di retort dengan suhu yang lama kontinu konsisten di suhu 121 derajat itu dia akan mengalami kerusakan jadi bisa dilihat dengan nyata warnanya itu nanti akan kecoklatan anaknya dengan beberapa kali berulang-ulang eksperimen waktu itu cukup apa ya saya menemukan titiknya untuk produk pempek sekarang ini lagi coba untuk produk yang sambal-sambalan ini saya lagi kirim ke laboratorium untuk mencek safe life-nya oke berarti kalau ibu mesin retortnya itu mesin besar atau ukuran berapa belas liter kalau untuk skala besar seperti mungkin bapak itu sudah tidak mungkin pakai yang kecil jadi malah habis di waktu habis di timingnya jadi itu kembali lagi kita itu mau di skala berapa jadi kalau untuk skala kecil mungkin bisa mulai dengan yang kecil kemudian kalau yang untuk besar saya sudah mendapatkan banyak penawaran dari ini dari China jadi memang banyak sistem-sistem yang bisa dipakai di sana cuman kuncinya mulai dari plastik kemasan kita itu harus plastik spesial yang bisa tahan di 121 antara yang transparan ataupun yang aluminium jadi berarti MP-MP Ibu tahan di suhu ruang ya Bu ini lagi saya minta laboratorium membuat sertifikasi berapa lama apakah cuman satu bulan dua bulan tapi sepertinya dari pengamatan maka sudah di atas dua minggu umumnya produk yang sudah bisa tembus dua minggu itu bisa lama ada lagi Bu? enggak itu aja Pak jadi berkaitan dengan ritot buat Bapak Ibu yang lain sebagai informasi aja ritot itu kan istilah kita di dunia mikrobiologi itu disterilisasi biasanya kalau produk-produk laboratorium kami cawan petri kemudian yang kami gunakan untuk isolasi bakteri jamur itu kita memang pakai sterilisasi di suhu 121 derajat itu memang mostly kebanyakan mikroorganisme enggak bisa tumbuh makanya itu yang digunakan dan biasanya standarnya 15 sampai setengah jam setelah ritot itu kita lakukan kalau lebih dari itu sebenarnya bisa dibilang enggak efisien juga dari segi energi yang kita butuhkan yang kita keluarkan kan berarti kita butuh panas kalau kita sederhana UMKM Bapak Ibu nanti bisa bisa juga presto presto kan juga tekanan tinggi atau beli yang tadi saya tanya Bu Jenis itu 16 liter itu kurang lebih 1,8 sampai 2 jutaan itu bisa jadi kita dari bawah dia bisa pakai listrik atau pakai kompor dari bawah kita panasin nanti dia ada pembacaan suhu sampai 121 derajat kemudian kita kecilin kita stabilkan suhunya kita stabilkan suhunya itu selama tadi 15 sampai 30 menit jangan terlalu lama juga saya sarankan karena kenapa karena kan prinsipnya itu panas ya Bapak Ibu produk apapun makanan apapun yang dipanasin pasti kandungan gizinya akan turun kalau semakin lama kita panasin semakin banyak gizi-gizinya itu akan turun kenapa tadi kalau Bu Jenis bilang ketika dia cukup lama ngeritot ini jadi coklat yaitu proteinnya terdenaturasi bahan-bahannya terusak makin lama jadi adanya perubahan warna apalagi PMP kan banyak protein dari ikan makanya jadinya berubah warna jadi coklat seperti itu itu mungkin tambahan buat Bapak Ibu yang penasaran mengenai ritot terima kasih Bu Jenis untuk sharing Pak Widya Pak Widya ini dari Sibolga Bu Jenis oh dari Sibolga ya ini Sibolga dari Medan satu provinsi kita Pak ya Sibolga banyak ikan Pak iya benar ini ada beberapa pertanyaan di chat juga ya Bu Ili ada Bu Laura Pak Widya saya lihat Bapak punya produk kaldu jamur bagaimana cara mengolah jamur yang basah tersebut sehingga menjadi bumbuk Pak oke ya jadi oke kita buatnya ada dua bahan utama kita gitu ya yang pertama itu jamurnya bisa dikeringin secara alami melalui matahari gitu kalau ibu tinggal di daerah yang cukup panas gitu ya nah itu bisa jadi alternatif dan low cost pastinya gitu kan yang kedua kita pakai oven jadi kita kita suir-suir kemudian kita oven dalam waktu yang sampai dia benar-benar berubah jadi warna agak kecoklatan gitu ya gitu sih nah kemudian gak hanya itu ya jadi dari jamur itu sendiri kemudian kita campur lagi bahan-bahan lain ada ada gula garam merica gitu jadi gak bisa hanya jamur pure kalau jamur pure kita sebutnya bukan kaldu jamur tepung jamur ya nah itu juga belakangan ini juga ada juga yang minat ya saya ada kenalan di Bogor katanya ada permintaan ekspor gitu untuk tepung jamur jadi yang tadi seperti cara yang saya bilang itu dikeringkan terus di blender jadi benar-benar tepung nah itu katanya ada permintaan tapi saya juga pribadi belum belum pernah sih ketemu calon bayar yang cari tepung jamur mungkin seperti itu demikian Bu Laura apakah ada tambahan saya mau nanya itu Pak kalau misalnya tadi Bapak bilang kan dicampur gula terus saya lihat ingredients produknya Bapak ada yang dikasih bawang bawangnya itu juga di iris tipis-tipis terus dijemur juga di blender sama-sama begitu Pak enggak sih Bu kita kebetulan ada supplier bawang putih bubuk ya jadi kita langsung ini kita langsung mix oh begitu Pak karena kalau itu juga kita kerjain kayaknya terlalu lama prosesnya jadinya terima kasih ya Pak Widya sama-sama Bu oke satu pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu karena waktunya terbatas ada lagi dari Bapak Ibu ada Bu saya ya silakan Bu Yeti ya saya lihat memang apa yang Bapak sampaikan itu sangat sangat bagus sekali dan ini saya ingin tanya Pak saya pernah mencoba mencoba membuat anggur laut ya anggur laut tapi saya saya pernah mencoba Pak membuat anggur laut untuk membuat seperti MSG begitu Pak tapi saya anggur laut Bu iya dia seperti anggur Pak tapi dia kecil sekali hidupnya di laut seperti rumput laut Pak seperti rumput laut begitu Pak oke dan saya di daerah timur di Sumba sekarang ini memang sangat dia lagi musim ini ini lagi musimnya sangat baik dan saya membuat tapi kemarin itu saya keringkan Pak pakai dehidrator hanya karena ada kendala saya punya dehidrator rusak saya ingin tanya kan kalau kita keringkan pakai matahari itu apa ada masalah atau bisa Pak begitu maksudnya boleh tahu Bu di dehidrator Ibu suhu berapa saya kemarin saya pakai suhu di sini dia hanya sampai di 58 saja Pak 58 derajat iya oke nah ada lagi nggak ya itu aja Pak karena sekarang kan lagi musim ini saya mau perbanyak lagi begitu jadi saya mau tanya kalau kita keringkan pakai sinar matahari itu apakah diperbolehkan atau bagaimana ya Pak saya sambil lihat Google ternyata banyak juga manfaatnya jadi prinsipnya kenapa kenapa kelemahan kelemahan dari sinar matahari adalah konsistensi suhunya gitu kadang kita makanan itu takutnya ya kadang kita butuh ada produk yang stabil suhunya gitu pemanasannya harus stabil nah itu yang pertama kadang kan sinar matahari kita lihat terik sekarang nggak lama kayak di Bandung suasananya kayak mood-moodan gitu nanti terik nggak lama mendung gitu sorenya hujan nah case-nya adalah gimana kita pertahankan itu kan teriknya itu kadang nggak nggak tentu ya tapi kalau Sumba kayaknya cukup terik ya Bu ya panas ya panas sekali Pak nah kalau kalau tujuannya hanya dikeringkan terus ya menurut saya sih bisa-bisa aja Bu itu yang pertama kedua yang perlu dipertimbangkan pastikan dia kering secara merata ya kadang kendala kita UMKM kan kita tumpuk misal space-nya nggak ini ternyata bagian atasnya kering bagian bawahnya kurang kering kemudian dicampur bersama antara kering nggak kering jadi merusak keseluruhan produk gitu yang ketiga yang perlu diperhatikan kalau dia memang lagi trik banget dan bisa dikerjakan dalam dari pagi sampai sore udah ini udah kering ya itu berarti oke gitu Bu tapi ada yang perlu diperhatikan adalah apabila kita udah dari pagi sore nggak kering itu kan besok kita lanjut lagi gitu mudah-mudahan itu trik lagi tapi kalau nggak trik kan kita tunda-tunda lagi semakin ditunda nah itu kan prinsip mikroorganisme tumbuh itu kan nanti mungkin kita banyak bahas di minggu depan ya keamanan pangan itu ketika mereka suka yang lembab Bu makanya itu sih yang menurut saya perlu dipertimbangkan gitu kalau kita pakai dehidrator Pak kita biasa di suhu mana yang bagus ya Pak kalau pakai dehidrator oh kalau itu memang harus lihat case by case produk Bu kita harus baca literatur lagi ya maksudnya ada nggak penelitian mengeringkan anggur laut ini di suhu berapa optimumnya gitu karena kalau terlalu tinggi juga kayak kita manggang kue gitu ya Bu ada suhu tertentu kan kalau kita terlalu tinggi tapi pengen cepat juga nanti keburu gosong gitu kan atau suhu berapa yang tapi umumnya Bu nggak akan kalau kita bicara dehidrator kayak sayur-sayuran gitu itu nggak akan sampai 100 derajat di suhu yang Ibu bilang 50-60 sudah oke sih cuma memang kendalanya 50-60 butuh waktu yang lebih lama pastinya jadi kita memang tujuannya kenapa sebaiknya juga jangan tinggi di awal gitu karena kadang ada yang nggak sabaran ya biar cepat kering dulu lah 100 derajat dulu kan bisa berapa lama kemudian nanti diturunin gitu kita nggak setahu saya dalam ilmu food technology gitu itu nggak disarankan Bu karena ketika kita suhu tinggi itu kerusakan nutrisi di dalam produk itu itu akan lebih tinggi kenapa di suhu umumnya Bu saya nggak tahu jujur saya nggak tahu agur laut efektif berapa tapi kenapa biasanya dehiterator itu di suhu 50-60 karena setidaknya di suhu itu memang tetap ada yang terdenaturasi tapi nggak banyak gitu ada yang masih cukup oke ya terima kasih Pak karena memang ini saya sudah coba waktu itu Pak satu saya pernah buat satu kantong kantong plastik itu karena memang lagi musimnya saya sempat tidak percaya karena apakah bisa ya anggur laut ini jadi saya pernah buat kemudian saya keringkan dulu dia pakai spinner kasih keluar dia punya cairan air karena dia banyak kandungan air terus saya jemur hanya dia saya tidak pakai apa-apa tapi dia punya asinnya itu semua sudah enak begitu maksudnya orang-orang makan saya pernah kasih coba karena ini memulai kemudian saya bilang karena saya tidak percaya maksudnya belum percaya karena baru saya baru mulai ini karena dia pas saya di pasar saya lihat kok banyak sekali ini anggur ini dan sekarang kok buat sambal begitu berarti saya bisa mencoba untuk membuat satu produk dari bahan ini hanya karena saya kendalanya dehidrator saya itu kemarin rusak jadi saya pikir apakah bisa pakai jamur matahari karena kalau pakai jamur matahari juga kan itu berpengaruh juga untuk dia punya warnanya juga berpengaruh jadi saya coba bertanya dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman dan bagaimana caranya kalau memang kita mau yang terbaik seperti yang Bapak katakan ya memang kita harus jaga kita punya kualitas juga seperti itu ya benar kalau saya lihat dari ininya kan teksturnya ada batangnya ada batang ada bijinya kalau saran saya ketika dijemur berarti dipisah-pisah digunting dulu bagian batang bagian bulir-bulirnya kalau bisa kalau ada nampan atau apa yang lebih besar disebarin jadi tidak tertumpuk seperti bentuk anggur ini jadi biar dipastikan semua terpapar dengan ini sinar mataharinya terpapar dengan optimal ke semua permukaan jadi mengurangi resiko yang tadi saya bilang takutnya ternyata ada bagian yang belum terlalu kering terima kasih Pak memang akhirnya saya dapat juga ini masukan bahwa saya harus satu-satu pisahkan satu-satu kalau tidak memang agak rubet juga itu sampai tiga hari karena saya keringkan iya menurut saya karena prinsip ini pengeringan semua permukaan kita main mataharinya ke permukaan berarti semuanya harus merata jangan ada yang ketumpuk benar Pak ini rasanya asin ya dia asin Pak tidak pakai garam juga dia asin karena dia hidup di laut saya tadi kepikiran apakah ini model-model seperti teh kelor gitu Bu kan siapa tahu bisa dijadikan bubuk dikemas jadi teh tapi kalau asin ya gak cocok juga mungkin lebih ke produk ya tadi bumbu-bumbu atau ini gitu itu saran saya yang kedua ya Bu menurut saya kalau Ibu kan di Sumba itu kan ada Universitas Sumba gitu kalau Ibu cukup dekat atau ada kenalan mungkin mereka ada riset mengenai manfaat produk ini gitu Bu atau gimana mereka udah ngolah karena kadang ya saya merasa bahwa di Indonesia ini kendalanya kita gak terintegrasi ya Bu kadang kita sebagai mahasiswa gitu udah udah riset gitu ya manfaat ya misal anggur anggur laut ini bagi kesehatan apa gitu ya yaudah terhenti di di skripsi disimpan di buku perpustakaan Bu nah karena apa karena ya mahasiswa keperluannya hanya untuk ngejar skripsi nilai gitu ya Bu kita sebagai pengusaha yang memang tujuannya gimana nih kita bisa komersialisasi ya kita manfaatkan gitu riset-riset mereka yang bahkan mungkin bisa jadi the next kelor Bu siapa tau ini anggur laut gitu gitu sih saran saya Bu kalau mau di eksplor lebih jauh karena ini kan itu ya jarang ya kalau di Jawa sendiri apa saya enggak kurang tau ya enggak tau Bu Lian ini cukup familiar enggak dengan produk ini enggak ya ya jadi menurut saya sama kayak kelor kalau di dulu temen saya ya dia buat teh kelor dan sebagainya kan tiba-tiba ada permintaan ekspor Jepang kan tiba-tiba di Indonesia wah semua dikaitkan dengan kelor gitu Bu apa biskuit ada pakai kelor mie ada kandungan kelor gitu kan nah makanya ini ya siapa tau Bu Yeti bisa jadi pelopor nih untuk membuat inovasi di bidang anggur laut iya Pak ya terima kasih banyak Pak